Intro Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama ribuan bikers melaksanakan sholat goib, doa bersama dan pengumpulan dana untuk para korban gempa di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Sholat yang dipimpin oleh Ustadz Mas D. Tambusem dilaksanakan di lapangan KS Tubunma Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan sholat goib kita laksanakan karena korban berada di Sulawesi. Ini merupakan bentuk bela sungkawa jajaran Poldasu, bikers dan masyarakat Sumatera Utara. Dan dengan sholat ini kita harapkan juga keluarga yang mendapat musibah dapat diberikan kesebaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kapolda menuturkan kegiatan ini menggambarkan saudara-saudara yang ada di Sumatera Utara masih kompak dan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini sudah kita rencanakan dari beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Kita tidak menduga bahwa sehari sebelum kegiatannya terlaksana, ada saudara-saudara kita yang ada di Palu dan Donggala mengalami musibah kembabungi dan tsunami yang ada di sana. Oleh karena itu, kegiatan ini kan sudah terencana. Kita awalin dengan kegiatan sholat gaib bersama untuk mendoakan para korban yang tertimpa musibah tersebut dan doa kepada keluarga yang ditinggalkan tambah dan tawakal dengan percobaan yang sedang dialami sekarang ini. Dan mudah-mudahan juga kita sekalian, warga Sumatera Utara, juga terhindar dari segala marah bahaya dan musibah yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Kegiatan sholat gaib dihadiri oleh pejabat utama Poldasu, para kapolres, 250 grup bikers di Sumatera Utara, masyarakat Sumatera Utara, dan rekan-rekan media. Nantinya dengan sholat gaib, doa bersama ini seluruh korban gempa dapat diberikan kekuatan dan ketabahan. Dari Medan Sumatera Utara Muta di TRIBRATA TV, salam TRIBRATA.